Cara menghadapi cewek buaya Ketemu sama cewek yang buaya bisa aja kamu alamin Apalagi zaman sekarang bukan cuma cowok aja yang terkenal kebuayaan daratnya Tapi buaya betina pun ada Bisa-bisa kamu nggak sadar kalau kamu udah masuk ke dalam perangkapnya si cewek buaya ini Makanya guys cari tau yuk gimana caranya menghadapi buaya betina supaya nggak masuk perangkapnya Wow Yang pertama jangan percaya kata-kata manisnya Cewek yang buaya itu selalu menjual kata-kata manis kepada setiap cowok Makanya nggak heran banyak cowok-cowok yang masuk ke dalam perangkapnya Apalagi cowok-cowok yang gampang baper nih Wah sasaran empuk Nah cara menghadapinya adalah Jangan 100% kamu percaya sama omongannya kalau kamu nggak pengen kecewa So ya jangan gampang terbuay Dan yang kedua bersikap cuek Tips selanjutnya yang bisa kamu lakuin supaya terhindar dari buaya betina adalah Dengan bersikap cuek Kenapa kamu harus bersikap cuek? Karena kebanyakan cowok-cowok yang terjebak di dalam perangkap cewek buaya itu selalu bersikap welcome Sehingga dengan gampangnya sifat seperti itu akan mudah dimanipulasi oleh si buaya betina Sebaliknya kalau kamu bersikap cuek ataupun biasa-biasa aja nantinya si cewek buaya itu bakal heran Dia bakal penasaran sama kamu dan ujung-ujungnya dia yang bakal ngejar-ngejar kamu Yang ketiga jangan mengharapkan komitmen Cewek buaya itu biasanya masih suka untuk bebas Dia nggak suka dikekang Kalau kamu lagi deket sama cewek tipe kayak gini Mendingan jangan terlalu berharap kalau dia akan berkomitmen sama kamu deh Apalagi sampai berharap lebih jauh bisa ke jenjang yang lebih serius lagi Haduh santai-santai aja lah Jangan terlalu ngarep berharap lebih dengan cewek buaya Sama aja dengan menghancurkan diri sendiri Jadi nggak usah ngarep dia bakal berubah setia buat kamu Ya memang sih terkadang sikap buruk seseorang itu bisa berubah Tapi jangan berharap jika dia akan berubah untuk kamu Jika dia ingin berubah dia harus berubah untuk dirinya sendiri Bukan untuk orang lain Karena jika dia ingin berubah hanya untuk orang lain Siap-siap perubahan itu akan bertahan sesaat aja Lanjut yang keempat jangan baperan Kalau dia selalu ngasih kamu perhatian Dia selalu bersikap hangat sama kamu Dia bisa bikin kamu nyaman banget Cobalah untuk jangan baper Soalnya cewek buaya itu ngelakuin hal-hal tersebut Bukan ke kamu doang guys Tapi juga ke cowok-cowok lain Apalagi pas lagi mesra-mesranya Tiba-tiba dia hilang gitu aja Nggak ada kabar Sehingga apa yang dia lakukan itu Bener-bener membuat kamu bingung Guys Kalau cewek yang lagi deket sama kamu Menunjukkan ciri-ciri tersebut Usahakan untuk jangan pernah baper Terhadap segala perlakuannya ya Nah itu tadi beberapa tips yang bisa kamu terapkan Supaya terhindar dari perangkap buaya betina Good luck Sampai jumpa